Imam tanpa bayangan jilid 17. Dari dalam sakunya Hoa Petua ambil keluar sebuah botol porselen berwarna hijau, kemudian mengeluarkan sebutir pil berwarna merah darah. Sambil melemparkannya ke atas pembaringan serunya tertawa dingin, suatu saat kau terjatuh di tanganku, kalau tidak kusuruh kau rasakan siksaan dikerubuti berlaksa-laksa ekor binatang yang paling berbisa di kolong langit, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Seandainya ilmu silat yang kumiliki telah punah, kendati kau berhasil menangkap diriku pun percuma seja, tiada artinya sama sekali. Begini saja, bila kia bertemu muka lagi di kemudian hari mari kita saling beradu kecerdasan lagi. Aku sih ingin sekali berhasil kau tangkap di kemudian hari sehingga dapat merasakan bagaimana penderitaan seseorang yang dikerubuti berlaksa-laksa ekor binatang beracun, tetapi aku takut tidak demikian gampangnya kau bisa memenuhi keinginanmu itu. Dia ulapkan tangannya, kemudian tambahnya lagi sekarang, silahkan kau keluar dari ruangan ini. Lama sekali Hoa Pek Tuo menatap wajah Pek Inhui, akhirnya dengan suara berat dia mengancam, Bila manaku biarkan kau berhasil tinggalkan tempat ini sejauh 30 li, sejak ini hari aku tidak akan si Hoa lagi. Pek Inhui tertawa dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia awasi wajah kakek tua itu tanpa berkedip. Bagaikan dua ekor binatang buas yang saling berhadapan kedua orang itu saling berpandangan beberapa waktu lamanya. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya sambil tertawa hambar Pek Inhui berkata, Kalau aku tak sanggup tinggalkan daerah sejauh 30 li dari sini dan keburu kena kau tangkap lagi, Mulai ini hari juga aku pun tak sudi si Pek lagi. Bagus perkataan seorang lelaki sejati berat laksana gunung Taisan, setelah diucapkan tak akan diingkari kembali. Hoa Pek Tuo mendengus dingin, tanpa mengucapkan separah kata lagi segera putar badan berlalu dari ruangan itu. Pek Inhui termenung berpikir sejenak, tiba-tiba tanyanya lagi, Berapa lama waktu yang kau berikan kepada kami? Dua jam sahut Hoa Pek Tuo sambil menoleh dan tertawa, kemudian dengan cepatnya ia berlalu dari ruangan tersebut. Mendengar waktu yang disebutkan itu sepasang alis Pek Inhui kontan berkerut kencang pikirnya di dalam hati. Kurang ajar, kembali aku tertipu, waktu selama dua jam hanya cukup bagiku untuk melakukan perjalanan sejauh 30 li, Bukankah terang-terangan aku bakal kalah taruhan lagi? Ia merandek sejenak, lalu pikirnya lebih jauh, Aku masih mengira dalam pertarungan ini dirikulah yang pasti peroleh kemenangan siapa sangka ucapanku yang terakhir justru telah terjatuh ke dalam perangkap orang. A-A-I-I-I-I, rupanya aku harus lebih banyak berlatih diri lagi, Dengan demikian di kemudian hari baru tidak sampai tertipu lagi oleh manusia licik yang banyak akalnya seperti dia. Dia hanya pusatan semua perhatiannya untuk mencari akal bagaimana caranya melepaskan diri dari pengejaran. Hoa Pek Tuo dan telah melupakan bahwasannya Kim Min Eng masih berada di situ. Dalam pada itu si Dewi Hiem sendiri sejak memasuki ruangan itu hingga kini hanya berdiri bersandar di sisi dinding saja menyaksikan Pek Inhoi dalam keadaan yang kepepet dan terdesak ternyata masih sanggup menolong dirinya dengan kecerdikan otaknya, diam-diam ia jadi kagum dibuatnya. Sambil tersenyum segera pikirnya di dalam hati, kini dia telah mulai bergerak menuju ke posisi kursi singgah sana nomor wahid di kolong langit, suatu saat ia akan berhasil melenyapkan semua rintangan di depan matanya dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang paling kosen di kolong langit. Tapi, belum lama senyuman kirangnya menghiasi bibir perempuan itu, tiba-tiba ia saksikan sekujur badan Pek Inhoi gemetar keras, dengan menahan rasa sakit tak terhingga dia mendengus berat kemudian roboh terjungkal dari atas tiang pembaringan. Cahaya pedang berkelebat lewat, senjata si Jiet Kiam yang tajam seketika merobek kain kelambu berwarna merah itu dan membawa tubuh Pek Inhoi yang berat roboh terjengkang di atas ranjang. Air muka Kimin yang berubah hebat, cepat-cepat dia maju ke depan memayang bangun tubuh si anak muda itu, tampaklah air mukanya telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, keringat sebesar kacang kedelai membasahi sekujur tubuhnya, sambil menggigit bibir ia telah jatuh tidak sadarkan diri. Dengan perasaan penuh kasih sayang dan kasehan perempuan itu mengeluarkan sapu tangan untuk menyekir keringat yang telah membasahi wajah pemuda itu. Bagaimanapun juga dia merasa kagum dan memuji akan kegagahan serta keberanian yang telah diperlihatkan si anak muda itu barusan. Tanpa berpikir panjang lagi diambilnya dua butir pil yang berada di atas ranjang itu kemudian menghancurkannya dan dijejalkan ke dalam mulut Pek Inhoi, selelah itu tangannya berkerja keras menguruti dada serta lambung pemuda itu agar peredaran darah tubuhnya bisa berjalan kembali dengan lancar. Memandang raut wajahnya yang tampan dan menarik hati, muncul perasaan kasihan serta sayang dari mata perempuan itu, bisiknya dengan suara yang lirih. Selama dua tahun belakangan ini kau tentu sudah menelan banyak pahit getir yang menyiksa tubuhmu, kalau tidak dari mana mungkin dari seorang bocah cilik yang tak pandai ilmu silat kini telah berubah jadi seorang pendekar muda yang cerdik, berani serta memiliki kepandaian silat mahasakti. Tanpa terasa bayangan dari Chia Cheng gak si jago pedang sakti dari Tiam Chong Pei dikala masih mudanya terbayang kembali dalam benak perempuan Shi Kim ini. Waktu itu dia pun sedang menginjak masa mudanya, bukan saja ganteng, gagah dan berani, bahkan di masa mudanya telah berhasil menduduki jabatan sebagai seorang ketua partai. Senyuman sedih dan pedih tersungging di ujung bibirnya, diam-diam pikirnya kembali ketika itu meskipun Chia Lang dengan membawa pedang sakti kepandaian lihai menginjakan kakinya di daratan Tionggoan, namun berhubung dia sudah masuki perguruan tubun maka terhadap gadis-gadis cantik yang ada di dalam dunia sama sekali tak memandang sebelah matapun. Oleh sebab itulah orang-orang sampai menyebut dirinya sebagai pemuda yang tidak romantis. Ia menghela napas panjang, pikirnya lebih jauh, aaaai meskipun ia telah menjabat sebagai Chiang Bun Jin dari partai Tiam Chong, namun cinta kasihnya terhadap diriku tetap mendalam dan merasuah hingga ketulang sum-sum. Ia rela tinggalkan segala galanya untuk menemani aku berpesiar ke semua tempat yang indah dan menawan hati. Cinta yang demikian dalamnya bukankah melebih dalamnya samudera tapi aku sendiri, sama sekali tidak mengetahui di mana tulang belulangnya dipendam. Titik. Tetes air mati menetes keluar dari balik biji matanya yang hitam, gumamnya, Cialang, kau sebagai seorang Chiang Bun Jin sebuah partai besar pun dapat tinggalkan tata kesopanan serta derajatmu sebagai ketua. Aaaai tapi. Siapakah di kolong langit yang mengetahui bahwa kaulah biang lala dan partai Tiam Chong? Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh ruangan itu, pikirannya jadi melayang-layang entah kemana, bayangan Chia Cheng Dak yang gagah pun segera memenuhi seluruh benaknya. Perlahan-lahan ia cabut pedang si Jiet Kiam itu, merabah sarung pedang yang terbuat dari kulit ikan hiu itu ia pejamkan matanya rapat-rapat. Ia merasakan dirinya seakan-akan berada dalam pelukan kekasihnya, seakan-akan ia sedang membelai dadanya yang bidang dan kekar. Aaaai, dia menghela nafas panjang. Tingginya langit lamanya waktu ada batasnya, namun sampai kapan cinta kasihku bisa terpenuhi. Ia gelengkan kepalanya berulang kairi, kemudian dengan tangannya yang putih halus dipunggutnya mutiara penolak air yang menggeletak di atas selimut itu. Hawa pedang, cahaya mutiara memancar di atas raut wajahnya yang segar membuat perempuan itu kelihatan lebih cantik, seolah-olah sebuah patung arca yang terbuat dari baru pualam. Mutiara yang besar dan bulat bergelindingan di atas tandannya, sambil tersenyum cengang pikirnya. Mengapa perasaan hatiku pada hari ini bisa melayang sampai begitu jauhnya kenapa aku sudah melupakan bahwa usiaku hampir mencapai angka 40? Aaaai, kenangan lama apa gunanya dipikirkan kembali. Tidak, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir lebih jauh, Chen Xiang adalah seorang bocah yang halus dan menawan hati, untuk mencari kabar berita dari Pek Inhui. Aku pernah suruh ia berkelana di dalam dunia persilatan dengan menggunakan namanya sehingga memperoleh sebutan sebagai jago pedang berdarah dingin. Kenapa aku tidak jodohkan sama gadis manis itu dengan diri Pek Inhui? Teringat akan Wei Chen Xiang, dia pun lantas teringat kembali bahwasannya kemarin malam ia telah mengutus muridnya ini untuk menyusup ke dalam lorong rahasia dan berusaha untuk menjumpai Cian Hoan Langkosu guna menanyakan nasib dari Cia Chenggak. Dengan cepat ia meloncat bangun, pikirnya dengan hati cemas. A-a-a-ah kenapa aku telah melupakan dirinya? Sejak kemarin malam masuk ke dalam perkampungan hingga kini belum ada kabar beritanya sama sekali mengenai nasibnya. A-a-a-i-i-i, kenapa setelah bertemu dengan Pek Inhui saking gembiranya aku telah melupakan dirinya? Sambil menggigit ujung bibirnya dia masukkan kembali padang penghancur seng suria itu ke dalam sarung, kemudian putar badan dan loncat keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba terdengar Pek Inhui merintih, diikuti matanya dibuka dengan memandang keempat penjuru dengan sikap tertegun, akhirnya dia loncat bangun dari atas pembaringan. Mendengar suara rintihan itu, Kim Min Eng menoleh, menyaksikan Pek Inhui loncat turun dari pembaringan dengan penuh kegirangan segera teriaknya, Bocah, apakah kau telah sehat kembali? Ciam Pue, Hoa Pek Tuo ada di mana? Kim Min Eng tidak langsung menjawab, perlahan-lahan ia dekati si anak muda itu kemudian sambil memandangnya dengan penuh kasih sayang pujinya. Sungguh tak ku sangka setelah berpisah dua tahun, kau telah berhasil mempelajari ilmu silat yang demikian lihainya, terutama sekali di dalam situasi yang amat berbahaya kau masih sanggup memaksa ayah angkatku mundur. Tanda petik Merah jengah selembar wajah Pek Inhui Sebetulnya aku tidak pantas menggunakan kera yang demikian rendahnya untuk paksa dia keluar dari sini, tetapi kalau aku tidak berbuat demikian maka jiwaku bakal terancam. Tanda petik Tidak kata Kim Min Eng sambil gelengkan kepalanya. Seseorang bila mana menghadapi situasi yang mengancam keselamatan serta jiwanya, maka tindakan serta perbuatan apapun yang dilakukan tak bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang rendah dan memalukan. Ia tertawa getir, lalu tambahnya, Seandainya kau tidak berhasil menangkap titik kelemahan dari ayah angkatku, mungkin aku pun tidak punya harapan untuk tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Selamanya dia paling pantang kalau ada orang memasuki kamarnya. Kendati dalam hati Pek Inhui merasa heran dari mana Kim Min Eng bisa jadi putri angkat dari Hoa Pek Tuwo, tetapi ia merasa kurang enak untuk menanyakannya. Setelah ternung sebentar ujarnya dengan serius, Kim Chi Ampue, maaf kalau Bo Ampue akan bicara belak-belakan dengan dirimu. Berhubung Hoa Pek Tuwo mempunyai sangkut paut yang amat besar dengan partai Tiam Cong kami serta seluruh umat bulim yang ada di kolong langit, maka bila mana di kemudian hari Bo Ampue terpaksa harus bertempur melawan dirinya, aku harap Cianwe, tidak usah kau teruskan perkataanmu itu. Aku sudah mengetahui apa yang kau maksudkan Tukas Kim Min Eng. Ia menghela napas sedih. Usiaku sudah hampir mencapai 40 tahun. Sejak Cialeng mati hatiku telah berubah jadi tawar bagaikan air. Nanti akanku beritahukan kepadamu di mana jenasa hayahmu aku kubur. Setelah itu aku akan masuk menjadi pendekta dan selama hidup aku tak mau mencampuri urusan ke duniawian lagi. Janganlah kau mengira aku akan mencampurkan diri di dalam urusan ini hingga menyulitkan dirimu. Semua persoalan yang semula memurungkan hati Pek In Hui kini telah lenyap bagaikan asap di angkasa. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam dua. Pada dua tahun berselang, Bo Ampue telah berbuat putau terhadap orang tua sehingga merepotkan Ciam Pue lah yang harus menguburkan jenasa hayahku. Atas bantuan serta kebaikan hati Ciam Pue terimalah sekarang sebuah hormat dari aku Pek In Hui. Ia bertekuk lutut dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Kim In Eng untuk menjalani sebuah penghormatan besar. Buru-buru Kim In Eng memibingnya bangun Pek Hiantit kau tak usah berbuat begitu, nanti aku pun masih ada sedikit persoalan yang ingin mohon bantuanmu. Setelah merandek sejenak, katanya dengan ada sedih selama hidup hanya satu persoalan yang mencemaskan hatiku, yaitu hingga kini aku merasa belum mengetahui bagaimana nasib Cialeng. Apakah dia masih hidup atau sudah mati teringat dikala ia berpisah dengan diriku tempo dulu, mustika penghancur Seng Surya ini ada bersama-sama dirinya, dan kini kau. Tanda petik. Su Pek Chou telah mati di kaki gunung Cingsia. Seru Pek In Hui dengan suara berat. Belum habis ia berkata, sekujur badan Kim In Eng telah gemetar keras, ia mundur selangkah ke belakang sementara air matanya jatuh berlinang bagaikan hujan deras. Sambil memegang pinggiran ranjang, tanyanya lagi dengan suara terpatah-patah bagai, bagaimana mungkin, apa-apa. Sebabnya dia, dia mati dan bagaimana-bagaimana pula. Dengan Chiang Bung Jin delapan partai lainnya. Dia orang tua mati karena terkena racun yang maha dasyat, sedang Chiang Bung Jin dari delapan partai lainnya pun telah mati semua di dalam satu gua yang sama. Pucat pias selembar wajah Kim In Eng, sambil menggigit kencang bibirnya ia tatap wajah Pek In Hui dengan tajam, air matanya mengucur keluar makin deras. Siapa, siapakah yang telah membinasakan mereka semua? Siapakah yang mempunyai kepandayan sedemikian lihainya hingga dapat meracuni mereka semua? Gumamnya. Mereka semua dibokong dengan care yang paling rendah, perbuatan ini bukan dilakukan oleh orang yang tak. Berkepandayan silat, kata Pek In Hui dengan nada sedih. Sebenarnya siapa yang telah mencelakai mereka teriak Kim In Eok, suaranya parau dan serak. Pek In Hui menjadi ragu, sebelum ia sempat mengambil keputusan untuk memberitakan kerjasama antara Hoa Pek Tua dengan Chia Kasin Mu untuk mencelakai sembilan partai besar di gunung Cingsia, mendadak pintu di gedor orang disusul suara dari Hoa Pek Tau yang dingin menyeramkan berkumandang keluar, Hei orang si Pek, waktu satu jam telah lewat. Pek In Hui tergetar keras, dengan hati bergidik ia melongok ke pintu luar, sekarang ia pun ingat bahwa ia telah berjanji dengan Hoa Pek Tua, di mana dirinya hanya diberi kesempatan selama dua jam untuk meninggalkan perkampungan Tai Biye San Chung. Dengan hati bergidik segera pikirnya, seandainya ku ceritakan perbuatan terkutuknya yang telah mencelakai ketua dari sembilan partai besar, kemungkinan besar ia akan mengingkari janji. Bukan saja aku tidak dibiarkan hidup, bahkan Kim Chiam Pue pun kemungkinan besar bakal menemui ajalnya di tangan bajingan tua ini. Berpikir demikian, ia lantas berseru lantang aku harap kau pun bisa menepati janji yang telah kau ucapkan dan segera mengundurkan diri dari lorong rahasia ini, kalau tidak aku pun bisa mengingkari janjiku. Bang Sat Cilik, sekarang baiklah ku biarkan kau berlagak Jumawa, nanti kalau aku tidak beset kulit anjingmu lalu suruh kau merasakan disiksa oleh lima jenis racun yang terkeji di kolong langit, agar kau menderita siksa selama tiga hari tiga malam baru mati, jangan panggil namaku Hoa Pek Tua. Suara itu makin lama semakin lirih dan makin jauh hingga akhirnya lenyap dari pendengaran. Pek In Hui mendengus dingin pikirnya, walaupun sekarang aku tak bisa menangkan dirimu, tetapi aku bisa menghancurkan kekuatanmu, agar kalian tak dapat bersatu padu untuk mewujudkan rencana besar kalian untuk merajai dunia persilatan. Ah 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 ah, sungguh tak nyana begitu kejam dan telengasnya hati Bang Sat Tua itu seru Kimin Eng dengan nada terperanjat. Selama hampir 20 tahun lamanya aku masih mengira dia adalah seorang tabib sakti yang berhati penuh olas kasih dan suka menolong sesamanya di kolong langit. Bibir Pek In Hui bergerak ingin mengutarakan pula hal-hal kekejian serta kelicikan Hoa Pek Tua, tetapi akhirnya ia batalkan maksud hatinya itu. Kembali pikirnya di dalam hati, sekarang adalah saatnya bagiku untuk melarikan diri dari perkampungan Taibie San Chung ini, pertama-tama aku harus berusaha untuk memancing perhatian Hoa Pek Tua agar seluruh kekuatan dan pikirannya ditujukan kepadaku, dengan begitu, Kim Chiang Pue dapat melarikan diri dengan leluasa. Dalam pada itu Kimin Eng telah berhasil menguasai golakan hatinya, sambil membesut air matuk katanya, In Hui, sekarang aku hendak memberitahukan sesuatu kepadamu, yakni jenasa hayahmu telah kubakar hingga tinggal abu. Dengan perasaan terperanjat, Pek In Hui mendonak, lalu menatap wajah Kimin Eng dengan pandangan mendelong. Perempuan itu tertawa getir, ujarnya lebih lanjut, pada malam itu aku harus bergebrak sebanyak 200 jurus dengan Kului, walaupun akhirnya dengan irama hiamku, aku berhasil mengalahjan dirinya, tetapi aku pun menderita luka parah, dalam keadaan seperti itu aku benar-benar tak bertenaga sama sekali untuk membawa jenasa hayahmu turun dari gunung Cingsia. Ia merandek sejenak kemudian terusnya, oleh sebab itu setibanya di lereng gunung Cingsia, maka jenasa hayahmu segera kuserahkan kepada Hui K.L.O.N.I.E. untuk dibakar dan hingga kini abu dari ayahmu mau berada di dalam kuil Hui K.L.O.N.I.E. Bila suatu saat kau datang kesana carilah Hui K.L.O.N.I.E., maka dia akan serahkan kembali abu orang tuamu itu kepadamu. Terima kasih atas bantuanmu, Cium Pue Seru Pek In. Hui dengan amat terharu hingga titik air matu, tanpa terasa jatuh bercucuran. Kim Min Eng sendiri pun dibuat sangat terharu oleh sikap Pek In Hui yang lugu itu, ia menghala napas panjang. Anakku, aku merasa amat menyesal karena tak dapat mengubur jenasa hayahmu di puncak gunung kenamaan itu agar sukmanya yang ada di alam baka memperoleh ketenangan serta ketenteraman, maka dari itu, setelah turun gunung siang malam, aku berusaha menemukan dirimu, dan mohon kepadamu. Pak In Hui berdiri termangu-mangu. Teringat kembali olehnya bayangan tak kalah sambil memboyong jenasa ayahnya, perlahan dua turun gunung, ketika itu tubuhnya penuh dengan luka, hampir boleh dikata tak sebahagiam pun berada dalam keadaan utuh. Air matanya jatuh bercucuran, hampir saja ia tak sanggup menahan kepedihan hatinya, namun ia genggam. Sepasang kepalanya kencang dua dan menekan penderitaan serta siksaan batin itu dalam hatinya aku harus menuntut balas terhadap orang-orang itu. Perduli pada saat apapun, dimanapun juga, ujung pedangku pasti akan menembusi tubuh mereka. Diam-diam ia berdoa kepada ayahnya yang berada di alam baka, agar memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Perlahan-lahan Kim In Eng berpaling ke arah lain, menyekai rahmatanya dan berkata, menurut apa yang ku ketahui Yahweh K.L.O.N.I.E. berasal dari Partai Gowdbiye tetapi entah sejak kapan ternyatalah berhasil mendapatkan sejilid kitab pusaka ilmu silat yang telah lama lenyap dari peredaran bulim. Kitab tersebut adalah salinan asli kitab P.E.C.N.K.R.A.N.T.M.O.C.O.W.S.U. yang dibawa ke daratan Tionggoan dari negeri Tiantok. Tanda petik. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi serius, sambungnya lebih jauh, tetapi watak H.L.O.N.I.E. sangat aneh. Bagaimanapun juga ia tak mau serahkan kitab pusaka tersebut katanya hanya sebiji selekcu dari tongsemает sónghoatsu saja yang dapat ditukar dengan salinan kitab pusaka I.E.C.N.K.E. tersebut. Pet In H.S.T.I.O.I. tidak mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba Kim In Eng mengungkap soal kitab pusaka I.E.C.N.K.E. Dari Tatmocowusu. Dengan pandangan tercengang ia memandang ke arahnya dan mencari tahu apakah sebenarnya maksud perempuan itu. Kelemahan dari ilmu pedang tiamcong tiamhoat terletak pada terlalu kerasnya tenaga serangan, segala sesuatu yang terlalu keras gampang dipatahkan. Karena itu bila ilmu pedang itu bertemu dengan jagoan kenamaan, maka kau tak akan bisa peroleh keuntungan di bawah. Serangan tenaga dalam yang lembek dan dan panjang kembali kimineng menerangkan. Boa Opue pun tahu bahwa tenaga luakang dari Partai Saulim panjang tetapi, tanda petik, tenaga simhoat Partai Saulim dewasa ini tidak lebih hanya kulit luarnya belaka bukan simhoat siaulim itu yang kau butuhkan tukas kimineng. Kalau kau tidak ingin seperti halnya dengan cialang yang mati keracunan, kau harus melatih tenaga dalam semacam itu. Tatkala dilihatnya wajah si anak muda menunjukkan rasa terkejut bercampur melengak, dengan nada lirih katanya lagi, karena terlalu menguaptirkan dirimu dan memperhatikan dirimu, maka aku harus memberi petunjuk kepadamu dengan suara keras. Aku berharap pada suatu hari kau berhasil jadi manusia nomor satu di kolong langit. Anakku, bukankah kau selalu berharap demikian? Dengan mulut membungkam pekin huwi mengangguk. Aku pasti akan mempelajari isi kitap Iechinkeng. Aku pasti tak akan menyianyikan harapan Ciam Pue. Sekarang akan ku beritahukan kepadamu dimanakah si lakcu tersebut disimpan. Perempuan itu menengok dulu ke kiri ke kanan, kemudian tangan kiri angkat mutiara penolak air tinggi-tinggi, tangan kanannya menulis beberapa patah kata di tengah udara. Ak-a-ah. Kiranya berada di Ciam. Tanda petik. SSST, cepat-cepat Kimin yang gunakan jari telunjuknya di atas bibir larang si anak muda itu bicara lebih lanjut, bisiknya lirih, aku telah berulang kali memerintahkan Xin Xiang dengan alasan hendak pasang Hyo untuk membicarakan soal agama dengan Ho Siu tua itu. Tapi ia cuma berhasil meyakinkan bahwa si lakcu betul-betul berada di tengah patung arca. Benarkan si lakcu tersebut adalah peninggalan dari Tong Sam Chong Ho Atsu, hal ini terpaksa harus tergantung pada kecerdikannya. Mendengar perkataan ini, Pek In Haui lantas teringat kembali akan kejadian di luar kota Seng Tok U dua hari setelah ia turun dari gunung Ching Xia, di mana ia menjumpai Wei Chen Xiang sedang pergi pasang Hyo di kuil luar kota. Begitu teringat akan bayangan dari Wei Chen Xiang, pemuda ini pun terbayang kembali segala tingkah lakunya ketika ia dipengaruhi oleh Napsu Wirahi belum lama berselang hingga seluruh pakaian gadis itu dilepaskan. Sekujur badannya gemetar keras, tanpa sadar ia bersin berulang kali. Rupanya Kim Min Eng masih belum menyadari apa yang sedang dipikirkan si anak muda itu, terdengar ia masih bergumam seorang diri, Chen Xiangku amat cantik jelita bagaikan bidadari dari kahyangan. Bukan saja menawan hati bahkan cerdas dan lincah. Dia merupakan pasangan yang paling ideal bagimu. Sayang kau belum pernah menjumpai dirinya. Ciam pui e tukas pek in hui. Dimanakah kedua butir pil yang baru saja ku minta dari Hoa Pektuo? Eeei bukankah sudah ku berikan kepadamu sahut Kim Min Eng melengap? Kutau betapa dasyatnya daya kerja dari racun rumput penghancur hati itu. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar dengan derasnya, cepat-cepat si anak muda itu lari ke sisi pembaringan, kemudian menyingkap selimut yang menutupi badan gadis Siwiyeh. Rambut yang panjang dan hitam terurai dari balik selimut. Air muka Wee Cins yang merah padam seperti semula, sedang matanya terpejam rapat-rapat. Ia gigit bibirnya kencang-kencang. Urat nadi tangan kanan darah itu dengan cepat disambar dan dicekalnya tapi hatinya segera jadi lega karena denyut nadi darah ayu itu tetap normal seperti sedia kalah. Sementara itu Kim Min Eng merasa terperanjat sewaktu dilihatnya Pek In Hoi lari ke tepi pembaringan bagaikan kalap kemudian menemukan pula seseorang di bawah selimut yang menutupi pembaringan tersebut. Ia tidak mengira kalau si anak muda itu menyembunyikan seorang gadis di dalam kamar itu, alisnya kontan berkerut dan muncullah keinginan untuk memeriksa siapakah gerangan gadis itu di dalam benaknya. Ah-ah-ah-ah jeritan tertahan berkumandang memecahkan kesunyian. Cinsyang kau. Ia maju semakin dekat lalu menatapnya makin tajam dan kini ia benar-benar merasa yakin bahwa perempuan yang berbaring di situ bukan lain adalah muridnya Wei Cinsyang. Tatkala dilihatnya wajah Wei Cinsyang merah padam dan matanya terpejam rapat-rapat, perempuan ini semakin terperanjat lagi. Cinsyang, kenapa kau teriaknya? Pek Inhui semakin kebuahkan ciam poe, dia. Dia. Tanda petik. Ah-ah-ah-ah ketika Kim Ineng membuka selimut yang menutupi badan muridnya dan temukan gadis itu berbaring di sana dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai. Benang pun yang menempel di tubuhnya, jeritan yang tinggi melengking segera menggema dalam ruangan itu. Wajah Pek Inhui berubah semakin merah padam. Dia, dia terkena. Tanda petik. Pelook tanpa berpikir panjang, sebuah tempelengan keras mendarat di atas wajah Pek Inhui, makinya penuh kegusaran. Sungguh taknya nakau adalah seorang bajingan tengik yang berhati binatang. Pelook sebuah gaplokan kembali mendarat di pipi si anak muda tatkala ia masih berdiri melengak tanpa sadar air metu bercucuran membasai pipinya. Pek Inhui jadi penasaran, rasa dongkol dan gelisah bercampur aduk jadi satu dalam benaknya dan terakhir meledak satu amarah yang luap-luap. Ia cabut pedangnya lalu bagaikan orang kalap menerjang keluar pintu ruangan keras-keras. Hoa Pek Tuo Ayoh keluar kau bangsa tua. Tanda petik. Pintu kayu diterjangnya kerai-keras hingga hancur berantakan. Bagaikan banteng yang terluka Pek Inhui menerjang keluar dari ruangan meninggalkan Kim Ineng yang sedang gusar, kaget bercampur melengak serta Wee Chin Siang yang masih tertidur nyenyak. A-A-A-I. Sungguh takku sangka ia bisa melakukan perbuatan serendah ini, sungguh takku nyana. Tanda petik. Terdengar perempuan itu bergumam seorang diri. Bentakan gusar dan teriakan kalap dari Pek Inhui terdengar berkumandang datang dari luar ruangan, tiada hentinya ia meneriakan nama dari Hoa Pek Tuo. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Kim Ineng merasa kecewa sekali dengan diri pribadi Pek Inhui. Sudah tentu Ua tidak sudi memikirkan pula nasib dari si anak muda itu itu serta apa yang bakal menimpa dirinya setelah berjumpa dengan Hoa Pek Tuo nanti, bukan saja ia kecewa terhadap pemuda itu, ia pun kecewa buat impian serta khayalannya barusan. Ia merasa dirinya tertipu mentah-mentah, karena sejak masuk ke dalam ruangan itu ternyata hingga detik terakhir sama sekali tidak tahu kalau di bawah selimut ternyata disembunyikan seseorang, dan orang itu ada ah muridnya sendiri. Uuh anggap saja mata kubutah teriaknya penuh kebencian. Ternyata aku sudah anggap dia seperti halnya Cialang, seorang lelaki sejati yang benar-benar jantan dan hebat. Sungguh tak nyana dia cuma seorang siau jen yang punya pikiran sesat. HMMM untung aku belum menjodohkan Cien Siang kepadanya. Makin dipikir ia semakin benci akhirnya mutiara penolak air yang ada di tangannya diangkat tinggi-tinggi dan siap disimpukan ke arah dinding. Cahaya mutiara berkilat membentuk satu lingkaran busur di hadapannya mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Cien Siang menyusup kemari dengan jalan menyaru, dari mana dia bisa tahu kalau dia adalah seorang perempuan lagi pula pakaian yang ia kenakan tadi rajin dan masih lengkap. Seandainya dia hendak menodai kesucian Cien Siang, semestinya pakaian kutang pelindung badan yang dikenakan harus dilepaskan. Tanda petik. Mutiara penolak air itu digenggamnya semakin erat, pikirnya lebih jauh, kalau Cien Siang sudah dinodai olehnya, di atas pembaringan pasti ada bekas noda darah, agaknya aku tidak temui noda darah di situ. Merah pada mahir mukanya, buru-buru ia singkap selimut yang menutupi tubuh muridnya dan diperiksa dengan seksama. Kini ia baru temukan bahwa perawan Wietchen Siang masih utuh dan belum sampai ditembusi oleh milik kaum lelaki. Ia menghembuskan nafas panjang, pikirnya, tak kusangka berhadapan dengan tubuh seorang gadis yang begini indah merangsang, pek inhui sama sekali tak tergerak hatinya. Ia sedikit pun tiada minat untuk menodai kesuciannya. Sikap serta pandangannya terhadap pek inhui pun dengan cepat berubah seratus persen, karena itu ia pun mulai menguatirkan keselamatannya. Sambil menutupi kembali kain selimut itu ke atas tubuh Wietchen Siang, ia pandang gadis itu dengan pandangan sayang bercampur kasihan. Kini, ia merasa rada mendongkol terhadap pek inhui, sebab berhadapan dengan gadis yang demikian cantiknya ternyata ia tidak bertindak lebih jauh, sebaliknya malah dibiarkan merana begitu saja. Apalagi gadis itu adalah murid kesayangannya. Aku tidak percaya inhui tidak tergerak hatinya oleh kecantikan wajah Cinsyang serta keindahan tubuhnya yang bugil. Apakah ia benar-benar sanggup menahan godaan serta rangsangan yang berada di depannya? Aneh. Sungguh aneh. Tanda petik. Tak bisa disalahkan kalau ia mempunyai pikiran demikian, sebab barang siapapun yang mengetahui peristiwa tersebut tentu akan berpendapat demikian. Siapa yang sanggup menahan diri bila dihadapannya berbaring seorang gadis yang amat cantik jelita dalam keadaan bugil tanpa sepotong busanapun yang melekat di tubuhnya? Dalam kenyataan ia tidak menyadari bahwa Pek Inhui beberapa kali sudah terpengaruh oleh kobaran napsu berahi yang menggelora dalam dadanya, berulang kali kesadaran serta kejernihan pikirannya harus bertentangan dengan bisikan iblis, dan akhirnya hampir saja ia terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Seandainya ia tidak muncul pada saat yang bersamaan sehingga gelora birahi dalam dada pemuda itu berhasil dilenyapkan, mungkin Pek Inhui telah melakukan perbuatan tersebut. Pelebagai ingatan berkecamuk dalam benak Kim Min AMG, akhirnya dia menghela nafas panjang. ARAAAI bagaimanapun juga Chen Xiang adalah putri seorang pembesar, setelah tubuhnya dilihat Pek Inhui dalam keadaan polos dan bugil seperti itu, dia harus dikawinkan dengan pemuda itu. Cahaya mutiara berkelebat, ia letakkan mutiara penolak air itu ke atas rambut yang hitam pekat dan bisiknya lirih, semoga di kemudian hari kau memperoleh kehidupan yang bahagia, jangan seperti aku harus merasakan siksaan batin yang luar biasa karena kesepian, selama 20 tahun tak dapat melupakan rinduku yang telah merasuk ke dalam tulang dan terukir di dalam hati. Belum habis ia berkata, tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara bentakan yang amat nyaring, tutup mulut. Dengan rasa kaget bercampur melengah, perempuan itu berpaling, tampaklah entah sejak kapan Hoa Petuo telah masuk ke dalam ruangan itu dan bagaikan sesosok bayangan setan ia telah berdiri kurang lebih enam depa di belakang tubuhnya. Dengan wajah penuh kepedihan Hoa Petuo angkat kepalanya memandang lukisan gadis sedang tersenyum yang tergantung di atas pembaringan, lalu gumannya seorang diri, rindu yang terukir dalam hati, cinta yang membetot usus, kesepian yang sukar dijauhi, penderitaan yang panjang dan tiada taranya. Dengan hati yang sakit seperti ditusuk-tusuk dengan beribu-ribu jarum ia meraung keras, seraya menjejakan kakinya ke tanah teriaknya keras-keras, sebenarnya apakah cinta itu? Selama hidup belum pernah Kim In-Eng menyaksikan Hoa Petuo menunjukkan penderitaan semacam ini, dan ia pun belum pernah melihat begitu gusarnya si kekek tua itu semacam hari ini. Dengan pandangan terkesiap bercampur ngeri ia memandang bekas telapak kaki yang membekas lima cun di atas tanah pikirnya, selama 20 tahun belum pernah ia tunjukkan ilmu silatnya di hadapan orang lain. Sungguh tak nyana tenaga luakang yang berhasil ia miliki jauh melebih suhu maupun subuh. Kepandainya untuk merahasiakan diri serta menyimpan kepandainya baik-baik sungguh sukar dicarikan tandingannya di kolong langit. Tapi ternyata ia pun terbelenggu oleh soal cinta asmara. Ingatan tersebut bagaikan kilat berkelebat dalam benaknya, tatkala ia saksikan betapa menderitanya Hoa Petuo, lama-kelamaan Kim In-Eng tidak tega, segera tenggulnya, Giehu, sebenarnya kau. Tanda petik. Tutup mulut bentak Hoa Petuo dengan penuh kegusaran, wajahnya berubah hebat. Serentetan cahaya Matthew yang amat buas dan mengerikan terpancar keluar dari balik kelopak matanya, dengan Matthew yang dingin menyeramkan ia berkata lebih jauh, siapapun yang ada di kolong langit tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan ini. Karena barang siapa yang telah menyaksikan iukisan tersebut, maka dia harus kubunuh sampai mati. In-Eng. Walaupun kau adalah anak angkatku, tetapi aku pun tidak terkecualikan peraturanku ini. Nah kau boleh segera bunuh diri. Kim In-Eng tertawa sedih. Berapa banyaknya kisah pedih yang dialami umat manusia. Aku adalah orang yang bersedih hati. Sungguh taknya Nagieho pun seorang manusia yang bersedih hati, sejak Cialang mati tinggalkan diriku, sejak itu pula hatiku sudah mati, sekalipun kau hendak membinasakan diriku, aku pun tak akan cari. Mula-mula Hoa Pek Tuorada tertegun. Diikuti badannya bergerak ke depan kelima jari tangan kanannya dipentangkan langsung menyambar lengan kiri Kim In-Eng. Apa yang kau katakan hardiknya? Kim In-Eng sadar bahwa percuma baginya untuk menghindarkan diri, karena itu dia ini sekali tidak berkutik dari tempatnya ia biarkan Hoa Pek Tuor mencengkeram lengan kirinya. Seakan-akan sebuah gelang baja yang mencengkeram lengannya, kian lama jepitan tersebut kian mengencang hingga membuat lengannya seolah-olah hendak merekah dan patah. Saking sakitnya sekujur tubuh perempuan itu mulai gemetar keras. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, namun ia tetap gertak gigil menahan diri, ujarnya hambar, walau apapun hendak kau lakukan terhadap diriku, aku tidak akan mendendam atau merasa sakit hati kepadamu, karena hatimu benar-benar tersiksa dan sangat menderita, perasaan terebut bagaimanapun. Juga memang sudah sepantasnya kalau kau lampiaskan keluar. Sorot Metu Hoa Pek Teno yang buas baga rekan serigala liar dengan tajam menatap wajah Kim In Eng tanpa berkedip, seolah-olah dia hendak menembusi lubuk hatinya. Beberapa saat kemudian baru ia kendorkan cekalannya sambil berkata dengan suara berat, bagaimanapun juga tetap kau harus mati, tak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan jiwamu. Bagaimana dengan Pek In Hoi tanya Kim In Eng sambil tarik napas panjang-panjang, bagaimana keadaannya? HMMM aku hendak suruh dia rasakan siksaan yang paling sadis dariku, agar dia mati dayam keadaan yang mengerikan dia mengenaskan. Ia tertawa seram setelah merandek sejenak terusnya, sekarang dia telah terkurung di dalam barisan Pak Cugiet Seng Tinka yang lihai. Sebelum seluruh tenaga serta kekuatannya habis tidak nanti ku tangkap dirinya. Hi, 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 kau mengerti bukan kalau dalam barisan itu masih tersedia tujuh jenis makhluk beracun barang siapa yang memasuki barisan tersebut berarti di alah yang akan menjadi Ciet Seng Tiaugun atau Kaisar daripada tujuh bintang itu, ha, ha, ha. Tanda petik. Airmu kaki Min Eng berubah hebat, kau, kau, kau. Benar-benar amat keji, makinya dengan penuh kemarahan. Kau adalah binatang liar yang tak mempunyai peri kemanusiaan, kau adalah binatang berkaki empat yang berkedok manusia. He, 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 he. In Eng, selama hampir 20 tahun lamanya hanya kau saja yang sering kemaki dan Ku teggor, belum pernah kau balas memaki atau menegur diriku. Sekarang kau kuberi kesempatan bagimu untuk memaki diriku sepuas-puasnya. Kim Min Eng mengerti bahwa barisan Pektu Ciet Seng Tien adalah sebuah barisan yang telah dilatih oleh Hoa Pektuo dengan susah payah selama banyak tahun dengan mengambil tujuh jenis makhluk berbisa untuk menjaga setiap pintu barisan. Berhubung begitu hebat dan saktinya perubahan barisan tersebut, maka barang siapa yang memasuki barisan itu tidak akan kehilangan arah dan tersesat. Dalam keadaan seperti itulah serangan bokongan dari tujuh jenis makhluk berbisa sukar untuk dihindari. Yang paling lihai adalah sebuah barisan Pektu Ciet Seng Tien kecil yang dijaga oleh tujuh jenis makhluk beracun tersebut. Barang siapa yang masuk ke dalam barisan itu maka pada saat yang bersamaan di atas tubuhnya akan muncul tujuh buah mulut luka yang akan menghantar sukma orang itu kembali ke alam bakar. Perasaan Ki Min Eng pada saat ini bagaikan selaksa kuda yang berlari kencang, ia merasa gemas dan ingin sekali menghantam robo Hoa Pektuo kemudian lari keluar untuk menolong Pek In Hui. Air mukanya berubah berulang kali, mendadak serunya dengan nada dingin, Hoa Pektuo. Manusia kejam dan berhati binatang semacam kau memang pantas dijauhi orang, tidak aneh kalau tak seorang perempuan yang mencintai dirimu. Kau bilang apa seru Hoa Pektuo tertegun. HMMM sekalipun kau gantungkan lukisan gadis itu. Di atas pembaringan, kendati kau puja-puja dia setiap hari. Bagaikan malaikat, ia pun tak nanti akan melirik kepadamu barang sekejap pun. Hoa Pektuo merawung keras, ia lepaskan Ki Min Eng lalu meloncat naik ke atas pembaringan. Mimpi pun Ki Min Eng tidak menyangka kalau ucapannya ini bisa menghasilkan kebebasan bagi dirinya, sementara ia masih tertegun tampaklah Hoa Pektuo sudah loncat naik ke atas pembaringan. Perempuan itu tarik nafas dalam-dalam, kelima jarinya dipentangkan ke muka lalu menghajar jalan darah penting di atas punggung Hoa Pektuo, sementara tangan kirinya dengan jurus Hoi Hoa Pektuo atau bunga terbang merontokkan rembulan membabat tekukan lutut si kakek tua berhati keji itu. Mengikuti serangan tersebut, tubuh Ki Min Eng tidak berhenti belaka, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya dia ikut meloncat naik ke atas pembaringan. Sementara itu, begitu Hoa Pektuo meloncat naik ke atas pembaringan, kelima jarinya bagaikan cakar burung elang segera menyambar ke arah lukisan gadis yang tergantung di atas dinding. Tetapi begitu ujung jarinya menyentuh dasar lukisan, seolah-olah dipagut oleh ular berbisa dengan wajah ngeri dan ketakutan cepat-cepat ia tarik kembali tangannya. Sorot matanya yang buas dan mengerikan dalam sekejap meto berubah jadi halus dan lunak. Dengan nada hampir mendekati memohon teriaknya.